Intro Ketika bicara syukur Yang pertama adalah Dengan hati Atas dasar rahmat Allah Yang Maha Esa Itu harus ada dalam diri kita Semua yang kita miliki sekarang Apa yang Antum miliki Tangan nih Untuk syukuri tangan nih Yakin ini dari Allah Antum dapat jabatan Siapa yang kasih Antum dapat kekuasaan Yang akan jadi rektor Yang akan jadi bupati Yang akan jadi gubernur Yang akan jadi anggota Dewan Apa aja ingat Katakan Allah Engkau Engkau raja yang memiliki Segala-galanya Engkau yang memiliki Segala-galanya Engkau berikan kerajaan itu Kepada siapa yang kau kehendaki Dan engkau cabut Dari siapa yang kau kehendaki Ingat Ingat bukan yang Allah Ingat bukan yang Allah Ridhoi Tapi yang Allah Kehendaki Engkau ya Allah Memuliakan yang kau Kehendaki Menghinakan yang kau Kehendaki Biar dikan khair Di tanganmu Segala kebaikan Dan kau maha kuasa Atas segala sesuatu Maka keyakinan ini Harus hadir Di diri kita Kalau apa Yang kita miliki Itu bukan Karena usaha kita Bukan karena Dukuman fulan Tapi karena Allah Yang kasih Sehingga kau jadi sadar Ini Allah yang kasih Setelah itu Ucapkan dengan Lisanmu Alhamdulillah Allahumma lakal hamdu Semua dari engkau ya Allah Yang ketiga Syukur ini Dengan mengamalkan Nikmat itu Dalam ketaatan Kepada Allah Azza wa Jawa Dapat duit Kau pikirkan Ini Allah yang kasih Harus aku gunakan Buat apa nih duit Oh Masjid Butuh perluasan Untuk kasih Untuk melihat Duit ini Ya Allah Akan sudah umur 25 tahun Belum berangkat haji Punya duit Apa yang harus dia lakukan Menikah Buat rumah Atau berangkat haji Yang umur 25 tahun Punya puluh Seratus juta Daftar haji Nikah Bangun rumah Apa yang dilakukan Nikah itu wajib Bapak Sunnah Bisa wajib Bisa wajib Kalau memang Kayaknya Kalau gak nikah Bisa berzina Eh nikah Tapi haji itu haji Buat yang mampu Karena banyak orang-orang Yang sudah mampu Mbak berangkat haji Karena merasa Haji itu Kewajiban Buat orang tua Iya Uzzat Yang mudah-mudah Masa berangkat haji Uzzat Kalau sudah putih-putih Gitulah berangkat haji Ia tidak mensyukur Ini iman Allah Maka ketika Kau dikasih harta Gunakan harta tersebut Untuk ketaatan Kepada Allah Dikasih kekuasaan Dikasih jabatan Kau akan ditanya Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kau gunakan untuk apa